Sebaiknya, jangan suka memuji anak-anak berlebihannya, soalnya anak-anak tersebut bisa tidak jujur dan curang. Mengapa demikian? Studi di Ontario Institute for Studies in Education di University of Toronto, anak-anak yang dipuji karena kepintarannya cenderung lebih tidak jujur dan curang untuk mempertahankan citra positif mereka. Jadi, sekelompok anak berusia 3-5 tahun bermain tebak-tebakan. Separuh anak dipuji karena kepintarannya, sedangkan sisanya karena kinerjanya. Ketika mereka diminta untuk tidak curang melihat jawabannya, anak-anak yang dipuji karena kepintarannya justru berlaku curang. Studi lain juga dilakukan di Cina untuk anak-anak berusia 3 dan 5 tahun, di mana pujian atas kepintaran mereka meningkatkan kemungkinan anak-anak tersebut akan curang pada tes yang dianggap mengukur kecerdasan mereka. Studi tersebut melibatkan kartu bernomor, di mana mereka harus menebak apakah lebih besar atau lebih kecil dari 6. Setelah latihan, beberapa anak dipuji dan mengatakan bahwa mereka pintar, sementara yang lain dipuji atas usahanya tanpa menciptakan identitas yang harus dipertahankan. Hasilnya, anak-anak yang dipuji sebagai pintar lebih cenderung curang. Hal ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan, serta anak-anak berusia 3 dan 5 tahun. Dari dua studi ini, kita bisa simpulkan bahwa kita sebaiknya memuji anak-anak dari tindakan dan perilakunya, bukan kepintarannya. Memuji anak-anak tetap ada aura positifnya, tapi tindakan dan perilakunya yang dipuji.